Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka punya perahu pukat dan isinya itu harta gitu Jadi mereka gak mau karena ada perang disana Jadi terancam dong harta mereka gitu Jadi disuruhlah Tuan Bonhan untuk mengutus seseorang Wantarkan surat ke Kelantan gitu Jadi setelah mempakat-mupakat-mupakat Akhirnya Shah Abdullah pergi ke Kelantan Mereka keluar dari Singapura Dengan sekoci Tuan Skot yang bernama Magia Leider Bersama dengan sekoci Tuan Busted yang bernama Waterwitch Dasah mereka malamnya pergi Sudah berkemas kemas Pergilah mereka ke Kelantan Jadi setelah itu Setelah berlayar Mereka banyak singgah-singgah Mereka singgah ke Setelah itu mereka berlayar-belayar Jadi Kalau di laut kan gak gampang ya Perjalanannya masuknya gak kayak di darat gitu Ada ombak, belum lagi airnya masuk Belum lagi perahunya yang bocor Belum lagi badai, belum lagi petir gitu ya Jadi Bapak Poang ini ketakutan dia Jadi dia merasa Bagus gak ya pergi ke Kelantan gitu Cuacanya lagi kayak gini Nanti kalau meninggal kayak mana gitu kan Jadi Bapak Poang ini berpikir Mau kembali lagi lah ke Selat Gak mau pergi ke Kelantan gitu Jadi dibilangnya sama Abdullah Abdullah aku gak jadi deh pergi ke Kelantan Aku mau balik aja ke Selat Jadi Abdullah bilang Loh kok kayak gitu Padahal kan awalnya kesepakatan kita Kita mau pergi ke Kelantan buat ngasih surat gitu Dan kalau kamu pulang sendirian Nanti gak dapat upah dari Tuan Bonhan Katanya kayak gitu kan Jadi setelah itu mempakat, mempakat, mempakat Akhirnya lanjut Pergi lagi mereka berlayar-belayar Yang paling menariknya Di cerita pelayaran Abdullah ke Kelantan ini Abdullah itu lebih terfokusnya Kepada kebiasaan, kebudayaan Dan juga ada istiadat orang Pahang dan Terengganu Sehinggalah mereka di Pahang Jadi setelah singgal di Pahang ini Abdullah menceritakan bahwasannya Pahang ini kayak sebuah dusun Dusun kecil Yang emang bener-bener disitu tuh subur Tapi Tapi di Pahang ini Keadaannya itu miris banget Mirisnya kenapa? Disana jorok Rumahnya kecil Jalannya gak ada Di samping-samping rumah itu semak gak terurus Pokoknya gak kayak desa gitu Jadi Ternyata Ada sebuah adat kebiasaan orang itu disana Rasanya kalau belanja itu 16 tampang Seringgit kayak gitu Gak boleh lebih, gak boleh kurang 16 tampang itu banyak banget Jadi kalau mau beli garam sedikit Gak bisa, harus banyak Gak bisa dipecah-pecah Gak bisa dikurangi Jadi Abdullah mikirnya Loko gak diubah Padahal kan kalau kayak gini ribet Susah juga Jadi dibilang orang sana Bahwasannya Gak bisa diubah lagi Kalau diubah nanti Bisa ada malapetaka katanya Contohnya dulu Pernah diubah Pernah diubah Tapi mana harimau mengganas Dan menangkap-nangkap warga Setelah itu Buaya di sungai nimbul-nimbul Katanya kayak gitu Umpamanya ada Raja Raja tuh ada bawahannya Disebut dengan Hamba Hamba Raja Kayak pegawai-pegawainya gitu Jadi kalau umpamanya Pegawai Raja ini Atau Hamba Raja ini Mereka dibunuh Sama satu orang Maka yang akan membela Hamba Raja itu Enam orang Kalau Kalau si pembunuh itu Hukumannya Diikat tangannya Di haluan berahu Setelah dihanjutkan Ke anak sungai Setelah sampai anak sungai Maka ada satu orang Yang akan Menikamnya Menggunakan Menggunakan nipah Menggunakan pucuk nipah Dari pantatnya Ditikam melalui pantatnya Ke atas ke ini Nah setelah dipahang Jadi mereka Berlayar lagi Berlayar Berlayar Makanan gak ada Tembakau gak ada Garam juga gak ada Pokoknya gak ada Satupun yang bisa dimakan Jadi akhirnya mereka Memutuskan Setelah mereka sampai Di Pulau Kapas Di Pulau Kapas Mereka memutuskan Setelah mempakat Mereka memutuskan Untuk singgah dululah Di Terengganu Untuk membeli Bahan makanan Nah singgahnya mereka Di Terengganu Setelah di Terengganu ini Abdullah kembali lagi Mengamati Orang-orang di sekeliling Bagaimana ada istidak Kebiasaan budaya mereka Dan ini hampir sama juga Kayak di Pahang Jadi di Terengganu itu Orang baru Gak boleh memakai Payung Gak boleh memakai Sendal Dan gak boleh memakai Pakaian kuning Kenapa? Karena itu Ibaratnya Menghina raja Di Terengganu ini Masyarakatnya itu Miskin dan pemalas Kenapa Abdullah Katakan seperti itu Karena Mereka Masyarakat itu berpikir Bahwasannya Kalau mereka kaya Harta mereka Akan diambil Dan diminta oleh Oleh raja Jadi mereka mikirnya Ngapain kaya Bagus lagi Miskin kayak gini Tapi gak diganggu raja Setelah belayar-belayar Sampailah mereka Di Pulau Redang Saat di Pulau Redang Kembali lagi Di uji mereka Di tengah laut Ombaknya besar Setelah itu Airnya masuk Dan Ya dengan pertolongan Allah lagi Mereka selamat Dari ombak itu Dan akhirnya mereka Melihat Kuala Kelantan Dan akhirnya mereka Pergi ke Kuala Kelantan Namun saat Di Kuala Kelantan Mereka di uji lagi Jadi Ada kapal-kapalnya Orang-orang Kelantan Jadi mereka mikirnya Rombongan Abdullah ini Mikirnya itu musuh mereka Jadi ditanya dulu Hei kalian dari mana Kami dari Dari selat Kami Kami mau Nganter surat Ke Raja Kelantan Oh kayak gitu Ayo dah masuk Dah masuk mereka Udah deg-degan tadi Tapi Alhamdulillahnya Mereka percaya Dan nyuruh masuk Dah Masuk ke sana Ternyata Raja Kelantan Nggak bisa langsung ditemui Harus ada perentaranya dulu Jadi akhirnya mereka bertemu Dengan Encik Buntal Jadi Encik Buntal bilang Ayolah kita pergi ke Sabak Soalnya Kita harus ke sana dulu Menemui Seorang anak raja Namanya Tengku Tumena Jadi Tengku Tumena Itulah yang akan membawa kita Ke Raja Kelantan Jadi setelah bertemu Tengku Tumena Akhirnya mereka bertemu dengan Raja Kelantan Jadi intinya Sebenarnya Perjalanan Abdullah ke Kelantan ini Lebih terfokusnya Kepada Kepada Pahang Dan Telengganu Kenapa? Karena disini Abdullah menceritakan Bahwasannya Memang miris banget Hidup di sana Padahal mereka Kaya akan Alam Tapi malah Dijajah oleh negeri sendiri Kenapa? Karena rajanya yang Tidak bijaksana Mereka hidup susah Malah Mereka mikirnya Lebih bagus Hidup miskin Malas-malasan Hidup miskin Lebih bagus Daripada Menjadi orang yang kaya Mungkin Itu aja Video Gina kali ini Lebih dan kurangnya Gina Mohon maaf Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih.